Intro Halo pemirsa hidup.com Jadi saat ini, ini sedang berada di skip ujung Dimana ada operasi pasar murah Yang seharusnya 14 ribu dapat 1 liter Ini 14 ribu dapat 2 liter Nah ini langsung dibantu oleh Wakil Wali Kota-Kota Palembang Harga minyak murah, Wakil Wali Kota Palembang Turun langsung gelar operasi pasar Masyarakat Kota Palembang mengantre minyak murah Di Pasar Sekip Palembang, Rabu, tanggal 19 Januari 2022 Seperti yang diketahui, harga minyak memang tengah melambung tinggi Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda Bahkan turun langsung melakukan operasi pasar Guna memastikan agar harga sembako di masyarakat dapat terkontrol Fitrianti Agustinda mengatakan Operasi pasar minyak murah ini akan terus berlanjut Hingga tanggal 21 Januari nanti Dimana pihaknya akan menggelar operasi tersebut Pada 30 titik yang telah ditentukan Pihaknya mengatakan Kenaikan harga ini memang hal yang biasa terjadi Menyambut hari-hari besar Namun ia mengatakan Pemerintah tak ingin ada kenaikan barang Yang tidak terpantau oleh pemerintah Khususnya pemerintah daerah Ini biasa kita laksanakan Dan ini kita memang disituasi dari kementerian Dan ini biasanya kita laksanakan Kalau memang ada kenaikan di beberapa Semako yang memang menjadi konsumsi masyarakat Dan biasanya di setiap tahun Memasuki hari-hari besar kan biasa itu Pada-ada kenaikan Oleh karena itu kemarin Kami mengadakan pertemuan Dengan komunitas unggas Masyarakat Sumatera Selatan Bahwa nantinya Baik kemur, baik ayam Atau komunitas apapun yang di mana kota Palembang Kita ingin semua bekerjasama Dengan pemerintah kota Palembang Jadi tidak ada kenaikan harga yang tidak Dalam arti tidak terpantau Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel Ahmad Rizali Mengatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan Kepada pasar tradisional Untuk melakukan penyesuaian harga Untuk saat ini Pasar retail seperti minimarket Telah mematuhi instruksi penyesuaian harga tersebut per hari ini Untuk pasar tradisional Diberi waktu 7 hari Untuk menyesuaikan harga Tapi pasar retail Mereka hari ini sudah berlangsung Karena pasar retail Seperti contoh Indomaret dan Alpamaret Mereka kan punya sistem mesin itu Ya cepat ini Kalau pasar retail masih manual Karena itu diberi kesempatan waktu 7 hari Bagi yang tidak melakukan aturan tersebut Ada saksi gak? Ada ada Nanti kita punya satgas pangan Satgas pangan yang akan Yang punya kewenangan Menindak mereka yang tidak ikut dengan aturan ini Nah Sebentar lagi kan imprek nih Awal namanya hari raya Mungkin ada Kepala yang akan menaikkan harga komunitas Ini akan ada Jatuh diku Khusus minyak goreng tidak boleh dinaikkan ya Khusus ya Kalau yang lain tetap ada HIT-nya HIT-nya tidak boleh lebih jauh Tapi sampai sekarang HIT-nya masih normal Sampai kapan proses satu harga ini Pak? Satu harga ini untuk sementara kebijakan 6 bulan ya Nah Nah nanti akan di evaluasi kembali Mudah-mudahan harga CPO turun Dan subsidi tambah lagi Sehingga bisa berlangsung secara permanen Secara keseluruhan di Sumatera Selatan Bagaimana hasil evaluasi operasi pasar? Bagus, baik ya Semua didatangi dengan ramai Semua yang kita jual habis ya Masyarakat mendapatkan dengan baik Seperti kata bukitnya sudah 30-an titik ya Kita ada di Januari, dari Desember Laporan Wartawan Sripoku.com, Bima Hai pemisah Sripoku TV Jangan lupa komen, like, dan subscribe Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya